Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mudah paham perpindahan gigi Indul 500 Lohan Jember ya teman-teman Jadi simak terus caranya ya teman-teman agar paham teman-teman Jadi kita ke posisi setiap giginya dulu ya teman-teman Jadi yang pertama itu ada gigi R, gigi mundur, gigi C, gigi setengah, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi 6, gigi 7, gigi 8 Jadi apa maksudnya ini sekaligus 2, double, ada 1, ada 5 Jadi ini dia kuncinya teman-teman ya Jika ke atas dia jadi 5 Jadi jika ke bawah dia jadi 1 teman-teman Jika jadi 5 itu dia gigi kelinci teman-teman Nih, kelinci nya hidup teman-teman Jadi dia untuk gigi kencang teman-teman Dan jika dia untuk lambat dia jadi kura-kura teman-teman Kita coba ya teman-teman Nah kita masukkan ke bawah kan Nah dia jadi kura-kura teman-teman Nah jadi dia itu kuncinya teman-teman Jika sweat nya ini, ininya ke bawah berarti dia gigi kura-kura untuk lambat teman-teman Nah ini ada, jadi dia masuk gigi 1, 2, 3, 4 Dan jika dia ke atas, ke atas seperti ini Dia masuk jadi gigi kencang teman-teman Untuk kecepatan tinggi teman-teman Jadi masuknya 5, 6, 7, 8 Nah itu dia teman-teman Bawah pelan, atas kencang teman-teman Bawah kura-kura, atas kelinci teman-teman Kencang larinya teman-teman Jadi contoh kita masukkan gigi ya teman-teman Kita injak kopling Nah kita netral teman-teman Ini posisi netral teman-teman ya Yang garis tengah ini ke samping ini Nah ini Contoh kita masuk gigi 1 ya teman-teman Kita udah ke bawah Kita kiri Tengah Nah depan itu 1 teman-teman Dan jika kita ingin ke 2 ke bawahnya teman-teman 2 di bawahnya teman-teman Dari 1 Tengah Netral 2 Nah itu bawahnya 2 teman-teman Dan jika kita ingin ke 3 Itu di atasnya teman-teman Jadi kita Ketengah Netral Kanan pojok Ini nomor 3 Kanan pojok Depan Nah itu gigi 3 teman-teman Dan jika kita ingin ke gigi 4 Nah ke bawahnya teman-teman Nih di bawahnya teman-teman Di bawah 3 teman-teman Di bawah Netral 4 Nah Jadi setiap melakukan perpindahan gigi itu Akan melewati gigi netral teman-teman ya Gigi netral yang di tengah ini teman-teman Dan jika kita ingin ke gigi 5 Itu kita naikkan teman-teman Jadi gigi kelinci teman-teman Nah gigi Gigi kelinci teman-teman Gigi cepat Dan jika kita masukkan ke tempat yang Satu tadi Jika dia jadi gigi kelinci Dia tidak satu lagi teman-teman Jadi dia gigi 5 teman-teman ya Nah gigi 5 ini teman-teman Nah gigi 5 jika kita gigi 6 bawahnya teman-teman 6 Nah itu gigi 6 teman-teman Dan jika kita ingin ke gigi 7 teman-teman Nah tengah netral Kanan Depan Nah itu gigi 7 teman-teman Dan jika kita ingin ke gigi 8 yang paling kecang teman-teman Kita ke bawahnya lagi teman-teman Bawah kanan pojok Bawah netral Nah gini gigi 8 teman-teman Nah itulah bedanya teman-teman ya Nah itu dia Cara memindahkannya setiap giginya teman-teman Dan jika kita ingin ke gigi R teman-teman Kita injak kopling Kita ke kiri abis teman-teman Nah ini kiri abis Depan Itu gigi R teman-teman Dan jika kita ingin ke gigi C Gigi setengah teman-teman Untuk paling lama Kita ke bawahnya teman-teman Nah itu gigi C teman-teman Dan gigi C ini digunakan ketika Misalnya tanjakan yang tinggi Gigi 1 sudah tidak sanggup Jadi kita menggunakan gigi C ini Gigi setengah ini Untuk merayap teman-teman Atau menanjak yang tinggi teman-teman Jadi ketika baru mau mulai jalan Kita bisa menggunakan gigi 4 atau 5 Ketika kosongan Dan kita bisa menggunakan gigi 3 ketika muatan berat Nah Jika tidak sanggup bisa diturunkan lagi giginya Ke gigi yang lebih rendah teman-teman Jadi kita netralkan lagi ke tengah teman-teman Sikit aja Jadi setiap melakukan perpindahan gigi itu akan terasa dia perpindahannya teman-teman Itulah dia teman-teman Itulah sekian tutorial dari saya teman-teman Semoga bermanfaat Dan saya ucapkan terima kasih teman-teman 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 Terima kasih teman-teman